Intro Seorang anggota polisi yang bertugas di Polsek Tabirulu Merangin Jambi bernama Bribka Ahmad Fahmi mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan pohon tumbang dalam memasuki musim berhujan Upaya dilakukan yakni dengan melakukan pembiharaan hingga penebangan pohon seperti yang dilakukan di Desa Sungai Ulat Jalan Lintas Kecematan Merangin Jambi pada Senin Siang Karena berpotensi untuk tumbang maka Bribka Fahmi mengajak keluarga setempat melakukan gotong-royong pemotongan pohon Sosak polisi yang kini dipercaya menjadi manajer kooperasi perkasa Merangin Jambi itu mengatakan masalah pohon tumbang perlu kepedulian bersama mengingat banyaknya pepohonan yang sudah berusia tua di Merangin Jambi di Nalutantan Menurutnya, jika terjadi pohon tumbang berpotensi menimpat yang listrik dan terjadi pemadaman hingga mengganggu badan jalan tentunya, jalur transportasi antar desa terganggu namun sebelum itu terjadi Bribka Fahmi mengajak masyarakat untuk menempat pohon yang berpotensi mengganggu badan jalan berseragam dinasnya dengan gagah Fahmi membawa mesin sinsu untuk memotong ranting-ranting pohon suasana kebersamaan terlihat pada saat gotong-royong itu polisi yang kini sukses mengelola kooperasi di bidang perkepunan kelapa sawit dan properti perumahan bersubsidi itu berharap rasa kebersamaan untuk berkotong-royong tetap terus dijaga dan ditingkatkan Dari Kabupaten Merangin, Tim Liputan, melaporkan Terima kasih telah menonton!